Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham harga 200-an rupiah bagi dividen 7,6% dalam setahun Sangat langka ROE 11% dan DER hanya 35% Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Ada satu saham kecil dengan aset 1,5 triliun Yang punya dividen yang besar Harganya hanya 200-an rupiah per lembar Tapi membagi dividen dengan yield hingga 7,6% Mereka rutin bagi dividen setiap tahun tanpa pernah absen satu kalipun Setidaknya sejak tahun 2018 Rasio keuangannya juga baik dengan ROE 11% Dan komposisi utang DER yang hanya 35% Sayangnya, saham ini kurang liquid dan sedikit peminatnya Bagaimana menurutmu? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit Mimin mau bahas kinerja tribulan 2 2022 saham ini Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas Untuk itu, nonton sampai selesai ya Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset IPCM punya aset Rp1.528 miliar di tahun 2022 Sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah Rp1.427 miliar Artinya, aset IPCM naik 7,08% dalam satu tahun Sekarang mari kita bahas lebih detail Dar total aset Rp1.528 miliar Perusahaan punya kas dan setara kas Rp669 miliar Artinya, 43,78% aset IPCM berada dalam untuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2,14% Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap Dar total aset Rp1.528 miliar Perusahaan punya aset tetap Rp498 miliar Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset IPCM Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,35% Kedua, liabilitas IPCM punya liabilitas Rp398 miliar sampai di bulan 2, 2022 Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah Rp271 miliar Artinya, hutang IPCM naik 46,86% dalam satu tahun Nah, dar total liabilitas Rp398 miliar Perusahaan punya beban akrual Rp152 miliar Artinya, 38,19% hutang IPCM berada dalam untuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7,04% Selain beban akrual, ada juga liabilitas sewa jangka panjang Dar total liabilitas Rp398 miliar Perusahaan punya liabilitas sewa jangka panjang Rp91 miliar Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 225% Ketiga, ekuitas IPCM punya ekuitas Rp1129 miliar sampai di bulan 2, 2022 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka Rp1156 miliar Berarti ekuitas IPCM turun 2,34% Dar total ekuitas Rp1129 miliar Perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak Rp188 miliar Artinya, 16,65% ekuitas IPCM berada dalam untuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 22,31% Keempat, pendapatan IPCM punya pendapatan Rp428 miliar sampai di bulan 2, 2022 Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah Rp393 miliar Berarti pendapatan IPCM naik 8,91% dalam suatu tahun terakhir Kelima, biaya pokok IPCM punya biaya pokok penjualan sebanyak Rp307 miliar Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah Rp270 miliar Berarti biaya pokok naik 13,70% dalam suatu tahun terakhir Keenam, laba IPCM mampu menghasilkan laba sebanyak Rp64,7 miliar Jika dibanding tahun sebelumnya di angka Rp60,46 miliar Berarti laba IPCM naik 7,01% dalam suatu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan IPCM punya ROE 11,40% dengan NPM 15,10% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 35,20% Rasio keuangan perusahaan bisa dikatakan cukup baik dengan ROE dan NPM yang berada di atas 10% Tapi ingat, hal itu karena adanya kenaikan laba yang didominasi oleh penurunan biaya Dan bukan murni dari pendapatan Dari sisi utang juga, perusahaan punya DER yang baik Dimana total utang jauh lebih rendah dari total ekuitasnya Kedelapan, valuasi Saham ini punya PER 11 kali dan PPV 1,2 kali Saham ini punya PER dan PPV yang tidak bisa dikatakan murah Harga sahamnya dijual jauh lebih tinggi dari modal perlembarnya Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya Satu, perutang usaha yang pertama membuat total aset naik Dua, laibilitas sewa yang meningkat berdampak pada peningkatan laibilitas Tiga, ekuitas turun karena saldo laba yang berkurang Empat, kenaikan biaya lebih besar dari kenaikan pendapatan Tapi kenapa laba bisa naik? Hal itu karena beban umum dan operasi lainnya yang berkurang Lima, rasio keuangan terlihat bagus dari profitabilitas dan utang Enam, valuasi sudah tidak murah lagi Demikian analisis singkat saham IPCM berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika di saham ini Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara cepat analisa laporan keuangan E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung Dengan cara menganalisa laporan keuangan Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu Karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal Dengan triwitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri Dan tentunya tidak membuang banyak waktu Banyak tips dan trik yang bisa digunakan Sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis Yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis Kamu hanya perlu mengisi data keuangan Dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis Serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik Apabila tertarik membeli e-book ini Silahkan catwi akun nomor yang tercantum ya Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu strategi nabung saham, analis report, dan the stock market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book strategi nabung saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book analis report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book the stock market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga e-book tadi Silahkan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham Baca saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi baca saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!